Sahabat, kali ini saya ingin berbagi informasi bagaimana cara melakukan pemberongsongan buah kelengkeng yang baik. Ada tiga hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita melakukan pemberongsongan buah kelengkeng. Yang pertama, kapan saat yang tepat untuk melakukan pemberongsongan buah kelengkeng? Yang kedua, jenis brongsong apa yang sebaiknya kita pergunakan? Dan yang ketiga, bagaimana cara melakukan pemberongsongan buah kelengkeng yang baik? Halo sahabat, selamat datang dan selamat berkabung di channel kami, Rumah Agronomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat, kapan waktu yang tepat untuk melakukan pemberongsongan buah kelengkeng? Pada dasarnya, pemberongsongan buah kelengkeng sebaiknya tidak dilakukan terlalu awal atau terlalu akhir. Bila pemberongsongan dilakukan terlalu awal, maka buah kelengkeng terlalu lama berada di dalam brongsong sehingga dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan buah kelengkeng tersebut. Sebaliknya, pemberongsongan jangan dilakukan terlalu akhir atau terlambat, karena buah kelengkeng yang sudah masa akhir pertumbuhan akan mengeluarkan aroma yang harum sehingga akan menarik datangnya koloni kelawar. Sebagai hama utama buah kelengkeng. Pertanyaannya, kapan waktu yang tepat? Yang seharusnya kita lakukan pemberongsongan? Pemberongsongan sebaiknya dilakukan kira-kira 10 sampai 12 minggu setelah kemunculan bunga-bunga kelengkeng. Atau ukuran buah kelengkeng kira-kira sebesar klereng kecil, ya, seperti ini, atau diameter kelengkeng itu masih sekitar 1 cm. Kondisi buah seperti inilah yang kira-kira tepat untuk dilakukan pemberongsongan. Sahabat, ada dua jenis berongsong yang banyak dipergunakan oleh para pekepun kelengkeng. Jenis yang pertama adalah berongsong yang terbuat dari anyaman bambu, seperti ini. Berongsong ini cukup rapat dan cukup efektif untuk menahan serangan hama kelelawar. Berongsong jenis ini cukup murah. Dan apabila penggunaannya dilakukan dengan hati, maka berongsong anyaman bambu ini bisa dipergunakan sampai dua kali musim pemberongsongan. Selanjutnya, jenis berongsong lain yang sering dipergunakan adalah karung neon. Ini karung yang umumnya dipergunakan untuk wadah bawang merah. Di pasar banyak dijual dan kita harus hati-hati kita memilih karung yang tidak robek atau tidak bolong sehingga hama kelelawar tidak bisa masuk. Berongsong jenis ini sangat efektif untuk menanggulangi serangan hama kelelawar dan bisa dipergunakan sampai tiga kali musim kelengkeng. Sahabat, saat ini kita akan mempraktekan bagaimana cara pemberongsongan buah kelengkeng dengan mempergunakan perongsong yang terbuat dari anyaman bambu. Sebelumnya, daun-daun yang berada di dekat tangkai atau tanan buah dibuang dengan cara dipotong dengan menggunakan kunteng agar tidak menjadi sarang semut di dalam berongsong nantinya. Sebelum berongsong digunakan, ujung berongsong ditekan agar mulut berongsong melebar sehingga semua buah kelengkeng mudah dimasukkan ke dalam berongsong tersebut. Setelah semua buah masuk ke dalam berongsong, kemudian berongsong kita ikat dengan tali rafia agar tidak jatuh apabila tertiup angin. Untuk berongsong anjaman bambu, karena ukurannya yang relatif kecil, maka setiap berongsong sebaiknya hanya untuk satu tandan buah saja. Sama seperti sebelumnya, berongsong kita tekan ke bagian bawah sehingga mulut berongsong menjadi lebih lebar dan tandan buah lebih mudah dimasukkan ke dalam berongsong tersebut. Apabila letak buah agak tinggi, maka diperlukan tangga agar pemberongsongan dapat dilakukan dengan lebih mudah. Oleh sebab itu, ketinggian pohon kelengkeng sebaiknya dipertahankan tidak terlalu tinggi, yaitu sekitar 2-3 meter saja. Caranya dengan melakukan pruning atau pemotongan cabang yang dilakukan setelah habis panen. Sama seperti sebelumnya, tandan buah kelengkeng sebelum dimasukkan ke dalam berongsong, semua daun yang berada di sekitar tandan buah tersebut perlu dibuang. Agar nantinya setelah buah tumbuh tidak terlalu berdesakan, maka tiap berongsong hanya untuk satu tandan buah saja. Sahabat, inilah keragaan pohon kelengkeng setelah semua kelengkeng kita berongsong dengan menggunakan berongsong dari bambu. Selanjutnya, kita akan mempraktekan cara pemberongsongan buah kelengkeng dengan mempergunakan berongsong yang terbuat dari karung nilon. Pada prinsipnya, caranya sama dengan cara pemberongsongan dengan berongsong anjaman bambu. Yang membedakan adalah, karena ukuran karung nilon lebih besar, maka tiap berongsong karung nilon dapat dimasukkan dua tandan buah kelengkeng sekaligus. Sahabat, diambilkan tadi salah satu cara pengendalian hamak lelawar atau ocodot yang sering menyerang buah kelengkeng kita. Nah, sebelum video ini saya akhiri, tolong bantu tekan like dan subscribe yang berada di bawah video ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai bertemu lagi pada video saya yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!